Saya tanya aja ya, saya masih ingat pada saat dulu mengundang marionjola itu saya punya challenge buat kamu ya, foto pelukan sama ayah. Foto pelukan sama ayah? Terus di update ke instagram. Terus di update ke instagram. Dan aku masih nyari gimana caranya bisa ketemu sama umum daddy, lagi langsung buat ketemu bilang terima kasih. Karena bener-bener aku sama papa jadi lebih hangat sekarang. Surprising, i don't know why, kita waktu itu cuma foto pelukan dan semua orang tau aku sama papa saya lebih hangat. Bisa papa sayang papa, tidur peluk papa gitu. Karena hitam putih. Tapi mungkin bisa ditiru juga nih sama yang lain-lain. Istirahat sih. Walaupun diundang ke hitam putih tapi bisa foto sama papa mungkin awalnya jadi dekat. Tadinya ada miskom dikit lah sama umum daddy. Iya bak bagus kan, baik kan. Bagus. Iya. Kamu dateng hari ini ngomongin itu ke saya luar biasa karena hari ini tepat ayah saya juga meninggal di hari ini. Udah lama banget udah lama tahun 2007 gitu. Wow. Jadi actually it's a father's day for me. It's a father's day for you. That's amazing. Anyway. Salam sama papa kalau gitu ya. Salam sama papa. Papa pasti nonton. Papa pasti nonton. Salam buat om kalau gitu. Om, apa kabar om. Dia diundang di? Iya di mama itu ya. Nanti tapi belum ya. Belum-belum. Dan bukan hanya diundang ternyata mas. Tapi juga masuk nominasi ya Jolai. Salah satunya mungkin ya. Iya mungkin. Mungkin. Tapi masih rahasia. Tapi aku pun gak tau kayaknya aku mau kasih surprise aja deh. Tapi yang pasti aku pergi sama perform. Pergi dan perform. Di Korea itu ajang berjengsi banget. Kriterianya apa? Kenapa dari Korea sana di mama ini. M-E-M-E ini. Kok mana Jolai yang kepilih gitu. Aku pun ingin tau alasannya. Tapi mungkin karena view di YouTube. Iya. Juga dukungan banyak orang. Jadi masuk salah satu nominasi. Which is for me so amazing. Umur karirku baru bentar belum setahun. Ini muda loh Jolai ini ternyata. Dan kayak dapet masuk mama. It's amazing. Dan itu mimpi aku dari dulu. Tapi bukan datang sebagai nominasi. Nonton. Jadi aku penggemar K-pop. I love K-pop. Tapi bahkan dapetnya bukan nonton ya. You got more than that. I got more than that. You got more than that. Keren. Kita tunggu nanti performnya ya. Iya. Kita tunggu nanti performnya oke. Tapi kriteria masuknya apa tau gak? Mungkin dari penggemar mungkin. Dari penggemar dari fans. Kalau aku sebagai fans yang suka nonton mama. Aku taunya dari kamu bisa masuk kalau misalnya kamu punya banyak fans. Dan kamu happening. Kamu well known. Saat itu. Tahun ini kamu paling well known. Mungkin aku alasannya itu juga. Eh pasti dong. Pasti dong. Karena aku fansnya aku tau. Dulu aku suka nonton mama. Oke. Dan aku ngelihat artis-artisnya masuk karena itu. K-pop banget. Nah kalau gitu untuk persiapan tampil disana kamu udah persiapannya apa aja sayang? Banyak sih. Jadi pertama aku nyiapin mental. Karena itu big stage. Sesuatu yang luar biasa ketemu sama artis-artis dari seluruh Asia. Yang nonton pun Asia. Jadi aku nyiapin mental. Lagu sendiri nyanyi tapi latihan nyanyi terus. Biar bisa lebih bagus lagi. Terus apa ya. Costume apa mungkin. Costume stage dipikirin. Everything lah ya. Lagu mungkin lagu ya mas. Lagunya apa? Lagunya lagu aku single pertama jangan. Single pertama jangan. Jangan itu yang masuk nominasi. Yang masuk nominasi itu. Yang masuk ke mama. Mama. Oke. Dulu juga pernah Indonesia kayak masuk nominasi aja kayak Raisa ya. Iya. Isyana. Itu dia. Ada Kak Raisa, Kak Isyana, Agnez Mo. Kenapa kamu sampai begitu? Agnez Mo. Agnez Mo. Gapapa. Aku segomar hitam putih. So I know eliti. Pokoknya bikin bangga. Bikin bangga Indonesia. Ada pertanyaan lain ga langsung sepet masuk pertanyaan lain. Dulu tuh inget banget pake jazz putih. Langsung masuk pertanyaan. Langsung masuk pertanyaan. Langsung inget banget. Jazz putih. Jangan kebukaan mereka. Tawa-taawa botak. Tawa-taawa. Eh. Sini buka botak ngatain botak. Gapapa aja saya boleh ngatain mereka. Kamu ga boleh. Kamu ga boleh. Kalau saya boleh. Oke gimana tadi pake jazz putih kemudian. Soalnya di komisar saat itu dihiram putih pake jazz putih. Oh karena apa kira-kira. Mau ngelayak Bu. Mau ngelayak. Oke. Tapi di Korea nanti lu mau mempresentasikan apa tentang Indonesia? Ya aku pengen nunjukin. Kan kemarin Agnez Mo udah sempat perform juga Kak Agnez Mo. Dan menunjukkan kalau Indonesia mempunyai kualitas sebagus itu. Kali ini pun juga tapi dengan musisi baru. Musisi muda. Oh. Bikin bangka Indonesia. 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 Hasilnya ke dunia Indonesia punya banyak musisi hebat. Mau itu senior. Ataupun newbie. Tidak kalah ya dengan luar ya. Tidak kalah dengan yang luar. Ini bukan luar masuk ke Indonesia. Indonesia pun harus bisa keluar. Thank you banget Mario. Terima kasih. Thank you. Thank you Lala. Terima kasih lah. Anyway setelah hitam putih nanti akan ada Indonesian Sport World malam ini jam 8. Jadi masih satu jam. Satu jam. Jadi kita perpanjang hitam putihnya satu jam lagi. Hehehe. Gantung. Udah mudahan. 5 jam 7. Jam 8. Satu jam setelah acara kita. Setelah ini setelah acara on the spot. Betul. Siapa tau kemarin tuh ada Eko Yuli. Ada Bagas Bagus. Aksa. Captain Marcus. Siapa tau. Betul. Oke jadi silahkan nanti ditunggu ya. Baik. Saya tutup acaranya. Terima kasih banyak udah menonton Hitam Putih. Semuanya bintang tamu-tamu yang ada disini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kalau tadi kita lihat dari hidupnya Freddie Mercury ya. Terus kalau tadi Marianjola masuk ke mama ya. Itu artinya seseorang itu bisa mendapatkan sesuatu ketika mereka membuat sebuah sejarah dalam hidupnya. Benar. Nah kebanyakan orang itu gak membuat sejarah tapi membuat kisah hidupnya. Beda kisah sama sejarah. Beda kalau kisah itu. Beda kalau kisah itu semua orang punya kisah hidupnya masing-masing. Tapi kalau seseorang harus punya sejarah dalam hidupnya. Suatu yang sangat dibanggakan dalam hidupnya. Ya. Itu salah satunya. Itu sejarah. Jadi ingat untuk membuat sejarah bukan hanya sejarah. Saya Dedy Kogusye. Fanny Riko Jeper Hitam Putih. Sisa-sisa sejarah dan budaya khas Austronesia yang bertahan di era modern. Mulai dari tarian. Permainan tradisional. Baju adat. Sampai dengan seni ugin. Selain itu ada restoran seafood halal. Enak kali nih. Dan hotel dengan fasilitas yang Muslim friendly. Dan juga ada kiblatnya di dalam. Hijab Traveling. Sabtu 24 November jam 9.15 pagi. Hanya di Trans7.